Hai kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody disini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna Pickle Cut Reading kali ini adalah fun reading kita mau ngelihat dan kita mau ngecek kira-kira tanda tangannya kita cukup hoki apa enggak dan apa efeknya untuk kita jadi hanya untuk general reading aja untuk fun aja untuk santai-santai aja iseng-iseng jadi kalau misalnya nggak terlalu resonate untuk kawan-kawan jangan terlalu dibawa Arno oke dibagi jadi 1,2,3,4,4,4,5,6 ada 6 kartu ya oke boleh silahkan dipilih kawan-kawan dari kartu yang pertama 2,3,4,5,6,6,6 kartu kalau bisa kawan-kawan memilih dengan menggunakan intuisinya kamu coba lebih santai lagi tarik nafas dalam-dalam tarik nafas 3 kali kalau mau perlu tutup mata silahkan tutup mata ajukan pertanyaan dalam hati kamu kira-kira tanda tangannya kamu sudah cukup bawa hoki atau ada efek apa untuk kamu setelah itu buka mata kira-kira kartu mana yang menarik perhatian kamu itu dia jawabannya untuk kamu oke but remind once again this is just general reading and then cuma fun-fun aja just fun general reading kalau misalnya ada pesan yang positif boleh diambil tapi kalau misalnya ada pesan yang cukup membawa energinya mungkin gak sesuai dengan keinginan kamu ya dipusingkan jangan dipusingkan ya biarkan dia terbang seperti asap ya biarkan melayang terbang oke kita buka langsung dari kartu yang pertama yang pertama tanda tangan kamu cukup membawa hoki atau enggak oke disini kawan-kawan dapat yang namanya seven of one seven of one sini dari kartu ini terlihat tanda tangannya kamu ini cukup membawa energi yang bikin kamu gelisah ya jadi misalnya kamu ada menandatangi setelah sehabis kamu menandatangani sebuah proyek atau ada yang kamu lakukan dan membubuhkan tanda tangannya kamu itu kamu selalu gelisah bawaannya kamu selalu nervous bawaannya kamu gak bisa santai kamu selalu mengkhawatirkan apa yang kamu tanda tanganin itu padahal kamu sehari sebelumnya mungkin sudah kamu pikirkan baik-baik sudah kamu putuskan baik-baik tetapi pada saat kamu menandatangani itu setelah itu kamu gelisah ragu dan takut gitu loh dengan entah efeknya atau entah dengan sesuatu halnya kita gak tahu ya tetapi tanda tangannya kamu cukup membawa energi yang cukup kuat yang bikin kamu gelisah ya tanda tangan disini bisa dengan bertabrakan ya kalau dalam Feng Shui mungkin bertabrakan dengan tanggal lahirnya kamu jamnya lahirnya kamu gitu loh dan energinya itu terlalu manusia tuh di dunia ini ada empat elemen ya api, air, tanah, sama angin ya dan tanda tangan yang kamu lakukan yang kamu berikan saat ini itu mungkin terlalu berat energi apanya dan itu cukup membuat tekanan untuk kamu itu maksudnya disini disarankan dari kartu ini untuk coba rombak seluruh tanda tangannya kamu oke kita coba ambil kartu ini ya oke kontrak nah disini diberitahu bahwa ada efeknya apa untuk kamu tanda tangannya kalau misalnya kamu tetap menggunakan tanda tangannya kamu saat ini bahwa kamu akan banyak ketidakpastian dalam pada saat kamu menanda tangannya sesuatu kamu akan banyak ketidak kamu blind ya jadi kayak ketutupan jadi banyak hal yang bikin kamu tuh kayaknya nervous gitu dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya itu tapi kamu gak terpaksa harus menanda tangan hal tersebut mungkin karena kamu sudah putuskan gitu tapi efeknya itu benar-benar membawa kegelisahan sama kamu dan ketidakpastian sama kamu ya disarankan kalau misalnya kawan-kawan bisa ya coba dirombak tanda tangannya kamu ya jadi mungkin tanda tangannya kamu ini kamu belajar dari orang lain ibaratnya kamu melihat tanda tangannya orang ini mungkin eh keren loh mungkin gimana loh tapi itu bukan sesuai dengan flow-nya kamu pada saat kita menanda tangannya sesuatu kan tangan kita bergerak itu flow ya energi itu kan flow nah mungkin energinya tuh gak cocok sama energinya kamu kalau misalnya kamu tanah kamu kan gak cocok sama yang namanya energi ada kalau dalam feng shui ada lima elemen ya tapi ini kita gak bahas masalahnya disini kecocokannya sama atau gimana tetapi yang mau saya ceritakan disini adalah energi itu kan flow pada saat kita menanda tangan itu kan kita flow gitu flow-nya ini cukup membawa kegelisahan kepada kamu oke ya itu pesan yang saya dapatkan disarankan untuk kawan-kawan disini dari kartunya kedua kartu ini ya jadi kamu sebaiknya ada baiknya coba dirombak keseluruhannya tanda tangannya kamu kalau bisa jangan copy tanda tangan orang lain bikin tanda tangan kamu sendiri aja stylenya kamu sendiri aja coret-coret ya kamu boleh ambil kertas itu coret-coret seenaknya sesukanya kamu lalu kamu banding-bandingkan kira-kira coret-coretan guratan-guratan mana yang lebih menarik perhatiannya kamu kalau saya biasanya sebelum saya kalau dulu ya sebelum saya bikin tanda tangannya saya itu saya meditasikan dulu tanda tangan saya saya bikin intensi bahwa saya pingin tanda tangan saya untuk membawa misalnya contoh apa misalnya bawa kesuksesan pada saat tanda tangan saya bisa mendapatkan uang atau gimana itu saya intensi buat intensinya dulu setelah itu saya ambil selembar kertas kosong terus saya coret-coret-coret setelah itu saya bandingkan kira-kira mana yang bentuknya lebih saya suka terus kemudian saya improvisasi lagi bikin lagi setelah cocok baru saya putuskan gitu ibaratnya memilih tanda tangan itu kan sesuatu personalnya kamu dan itu bisa mewakilkan dirinya kamu oke kita lanjut ke teman-teman yang memilih kartu kedua tanda tangannya kamu cukup membawa hoki atau tidak oke disini tanda tangannya kawan-kawan cukup cocok untuk kamu ya dan kemudian apa yang kamu lakukan kamu selalu mendapat backup dari orang lain ibaratnya mendapatkan dukungan dari orang lain misalnya kamu contoh ada ingin melakukan suatu proyek atau usaha gitu terus kemudian pada saat kamu bicara masalah kontrak dengan orang tersebut perjanjian tersebut gitu ada akan ada orang ketiga yang membantu kamu untuk support kamu supaya kontrak yang kamu lakukan itu bisa berhasil ya ini juga bisa berpengaruh dalam hal percintaan ya misalnya kamu ada mau menikah sama orang terus pada saat kamu memaju mungkin ada halangan dengan keluarganya tetapi akan ada orang ketiga mungkin dari saudara kamu dari keluarga kamu dari temannya dia atau saudaranya dia yang membantu untuk bisa membicarakan pernikahannya kamu supaya bisa sukses itulah maksudnya oke kita lihat apakah ada pesan tambahan ya dari kartu kedua oke ya disini koin dan koin lagi oke nah disini terlihat bahwa kamu itu benar-benar akan menjadi seseorang yang memegang kendali kalau kamu biarnya udah cocok deh tanda tangannya kamu ini ya efeknya untuk kamu itu udah bagus dan kamu akan mendapatkan support yang cukup baik gitu loh dengan hal apa yang kamu lakukan mungkin kamu sekarang juga pun merasakan hal tersebut gitu cuman mungkin gak sadar dari sebenarnya juga dari support dari tanda tangannya kamu ya oke ini untuk kawan-kawan yang milih nomor kartu kedua sekedar share sedikit aja feng shui itu juga ada hubungannya dengan energi ya feng shui itu menggunakan energi dalam memanipulasi energi lain ya makanya dia pakai barang-barang benda-benda yang dipajang karena setiap benda di dunia ini makhluk hidup kita maupun tanah atau apa yang ada di dunia ini itu memiliki energi ada energi yang dipancarkan jadi dia ilmu feng shui lebih banyak untuk memanipulasi menggunakan energi ini dengan energi yang cocok itu digabungkan sehingga mendapatkan flow yang lebih slow nah kalau misalnya tarot itu ilmu membaca energinya itu jadi banyak orang bilang mau update energi itu baca lewat kartu tarot oke that's anyway kita lihat untuk kamu yang memilih kartu nomor tiga tanda tangan kamu cukup baik ini dan tanda tangannya kamu kamu ini seseorang yang cukup kreatif jadi ibaratnya kalau misalnya kamu melakukan sesuatu itu ada hubungannya dengan kreatifitasnya kamu misalnya kamu seorang penyanyi artistik gitu penyanyi pelukis terus pokoknya sesuatu hal yang ada hubungannya dengan kreatifitas dan kemudian kamu termasuk orang dengan tanda tangannya kamu ini kamu termasuk orang yang aksinya ibaratnya apa yang kamu ucapkan pasti kamu lakukan misalnya contoh kamu ada mau misalnya buka channel youtube misalnya contoh ya kamu bilang sama eh gue mau buka channel youtube nih gini gini eh gak berapa lama kamu langsung bener-bener dan ada buka channel youtube karena kebanyakan orang cuma ngomongnya doang tetapi kamu bukan dan ini juga cukup dibawa pengaruh dari tanda tangannya kamu ya ibaratnya flow nya tanda tangannya kamu sudah maksudnya cocok sama kamu dengan kepribadiannya kamu dengan energinya kamu juga oh you see the sun jadi apapun yang kamu lakukan itu akan bawa kesuksesan untuk kamu dan kemudian kamu juga disupport oleh alam semesta oke so tanda tangannya kamu sudah cocok ya jadi flow tanda tangannya energinya kamu sudah cocok dikeluarkan dari tanda tangannya kamu congratulations guys untuk yang pilih nomor tiga kita lanjut untuk kalian yang memilih nomor empat tanda tangan kamu ini oke untuk kartu yang keempat ini tanda tangannya kamu membawa efek yang cukup kamu kamu ibaratnya seorang yang ingin menguasai sesuatu ya kayak si cewek ini dia megang erat-erat emasnya perhiasannya dan four of pentacles itu biasanya seseorang yang ingin menguasai dan kemudian mendominasi sesuatu gitu terus gak suka share sama orang lain terus kemudian cukup protektif dengan apa yang dia punya ya itu four of pentacles dan energi tanda tangannya kamu ini cukup seperti ini jadi kalau pada saat kamu menandatangani sebuah kontrak itu kamu selalu gak bersedia untuk mungkin kasih tahu orang lain yang pertama mungkin juga yang kedua kamu gak suka share dengan orang lain yang ketiga kamu ketakutan kehilangan apa yang kamu suka saat ini saat ini ya kehilangan sesuatu yang kamu punyain saat ini maksudnya sehingga kamu disini disarankan ya dari kartu yang saya lihat ini kamu diminta untuk coba ubah sedikit tanda tangannya kamu supaya jangan terlalu karena jangan terlalu tegang karena kalau misalnya kamu terus terfokus berpikiran kamu gak mau share sama orang lain sebenarnya cukup mengganggu pemikirannya kamu kamu orangnya cukup keras juga disini dan kemudian kalau boleh bahasa negatifnya termasuk seseorang yang egois pokoknya semaunya saya this is my life this is mine dan gak suka di kritik oleh orang lain kita hidup bersosialisasi kita butuh orang lain dan orang lain butuh kita tapi kalau misalnya kamu energinya terlalu me terlalu saya banyak orang gak bisa menyesuaikan diri dengan kamu jadi akhirnya mungkin pelan-pelan akan menjauhi kamu karena mungkin vibrasi dan energinya gak cocok sama kamu dan mungkin kamu ngerasa cuek aja gak apa-apa this is my life pokoknya saya enjoy-nya saya seenaknya saya aja tetapi kita jangan lupa bahwa kita manusia ini hidup bersosialisasi kita gak mungkin hidup cuman sendirian aja kita butuh masyarakat kita butuh temen kita butuh orang-orang di samping kita mungkin untuk membantu kita pada saat kita sedang butuh healing or anything jadi disarankan untuk temen-temen dari kartu yang kamu keempat ini yang milih kartu keempat ini coba untuk guratan tanda tangannya kamu diperlembut maksudnya diperlembut gimana tekanannya pulpennya kamu jangan terlalu keras ke kertas itu jadi ibaratnya misalnya tanda tangan kamu bentuknya ombak seperti ini kamu mungkin agak tekan kamu pegang pulpen mungkin agak tekan terbiasa tapi coba jangan terlalu tekan ya di belajar untuk lebih ringan lagi dalam bikin tanda tangannya kamu don't you press gitu loh jangan ditekan pulpennya kamu kita lihat apakah ada pesan apa tambahan untuk kamu ya oke agensis possibility tapi tadi reverse ya kalau misalnya kamu tetap kamu tetap boleh menggunakan bentuk tanda tangannya kamu hanya saja sarannya adalah pulpennya jangan terlalu di press kenapa kalau misalnya di press banyak kesempatan kesempatan yang baik untuk kamu kamu hilang kenapa karena bukan orang tidak bersedia bekerja sama kamu hanya kamu yang terlalu tidak mau kerja sama sama orang lain kamu hidup hanya di dunianya kamu sendiri oke ini untuk sarannya untuk kawan-kawan yang pilih kartu keempat dijadikan pertimbangan ya kawan-kawan oke untuk kawan-kawan yang memilih kartu kelima kita lihat dan kita buka kamu dapat kartunya adalah the tree of wands oke kalau dari sini dari kartunya terlihat bahwa tanda tangannya saat ini kamu ini sudah cukup baik untuk kamu jadi ada kamu setiap proyeknya kamu kamu berusaha untuk menyelesaikan dengan baik kamu dengan menggunakan tanda tangannya ini kamu termasuk tipe orang yang berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaannya kamu jadi kamu tidak suka kerja setengah-setengah dan kemudian kamu bisa tipe orang yang lebih suka kerja dengan teamwork ibaratnya dalam satu proyek kamu bisa sharing bertiga misalnya bagi tugas ini, ini, ini dan ini dan kamu selalu menyelesaikan bagiannya kamu itu dengan baik sehingga banyak sekali orang yang bersedia dan mau cari kamu untuk kerjasama to share bersama dengan pekerja jadi kamu banyak kesempatan yang akan datang mencari kamu kalau misalnya kamu dengan tanda tangan tanda tangannya kamu misalnya kamu seorang sales dan kamu menggunakan tanda tangan ini dan kamu memilih kartu nomor 5 ini kamu benar-benar akan mendapatkan banyak kesempatan kesempatan yang baik untuk kamu dengan tanda tangan ini kita lihat apakah ada pesan tambahan the garden and the gate jadi benar-benar akan banyak vision terus akan banyak hal-hal yang baru yang akan kamu alamin dan akan experience kalau misalnya dengan tanda tangannya kamu saat ini hanya saja kamu sendiri terlihat sedikit ragu-ragu dan takut untuk keluar menunjukkan kepada orang kepada masyarakat jati dirinya kamu sesungguhnya mungkin karena kamu ini kerjasama-sama orang kamu takut kalau kamu terlalu menunjukkan dirinya kamu takut dibilang ingin jadi pemimpin dan kemudian mungkin ingin berkompetisi sama orang tapi bukan itu sebenarnya dan ini kamu bisa bicarakan baik-baik sama mereka dan disarankan ya kamu jangan ragu untuk step out from the gate tunjukkan bahwa sama orang bahwa kemampuannya kamu tidak cuma segitu dengan tanda tangannya kamu ini ibaratnya kamu seseorang yang cukup hebat dalam mengerjakan sesuatu hanya saja kamu ragu menunjukkan itu pada orang lain kamu takut dibilang mau ambil kendali atau mungkin mau jadi pemimpin kamu takut diomongin seperti itu sehingga kamu terus-terusan menahan-nahan diri tapi tanda tangannya kamu sudah cukup baik kok banyak pendapat support dari orang-orang oke ini untuk kawan-kawan yang pilih nomor 4 kita melihat untuk teman-teman sorry tadi nomor 5 ya oke untuk kawan-kawan yang memilih kartu nomor 6 tanda tangannya kamu ini cukup membawa energi tekanan besar sama kamu jadi ini disarankan untuk kamu bikin tanda tangannya itu mungkin misalnya contoh lagi misalnya tanda tangan kamu awan mungkin depannya kamu tekan lebih keras terus belakangnya dikasih buntut naik karena tanda tangannya kamu disini dari kartu 5 of swords ini itu banyak sekali membawa kehilangan untuk kamu banyak penderitaan untuk kamu banyak kesedihan untuk kamu misalnya contoh kamu misalnya ada tanda tangan sebuah kontrak nih tapi kamu gak menandatangi kontrak yang mungkin memberikan kamu kenaikan jabatan kenaikan keuangan mungkin kamu tanda tangannya ada tanda tangan mungkin dipecat terus kamu setiap sesuatu hal yang kamu tanda tanganin efek belakangnya itu agak membawa kamu pada sedikit penderitaan tekanan depresi misalnya contoh ya di Taiwan sini banyak sekali pekerja-pekerja asing yang datang ke Taiwan bekerja dan mungkin pada saat di Indonesia mereka kurang informasi yang cukup jelas sehingga pada saat datang ke sini mereka benar-benar mendapatkan kondisi dan situasi yang gak sama sekali bisa mereka bayangkan nah sama seperti itu jadi ibaratnya pada saat kamu tanda tangan surat kontrak dengan majikan tersebut dengan bosnya tersebut ternyata benar-benar gak sesuai dengan apa yang kamu tanda tanganin jadi ibaratnya kamu banyak sekali mengalami hal ini gitu loh jadi apa yang kamu tanda tanganin kalau gak bawanya kehilangan bawanya depresi gitu jadi ada baiknya kamu tapi gak perlu dirombak semua ya karena ini ada disini saya lihat ada warna biru warna biru diartikan dengan air ya air itu bisa berarti juga ke keuangan jadi ada flow materi disini keuangan disini hanya saja kamu coba dirubah misalnya tangan-tangan kamu yang awan itu depannya kamu tekan sedikit terus belakangnya buntutnya kasih naik ke atas gitu loh supaya flow-nya terus ke depan gak akan naik gitu flow-nya naik ya cuman kamu press suyurnya jangan sampai belakang-belakang kamu tekan-tekan gitu jangan nanti malahan membawa energi yang gak cukup baik sama kamu oke ini adalah fun reading untuk kawan-kawan kalau misalnya kamu masih ingin lebih tahu tentang tanda tangan kamu karena tanda tangan adalah sesuatu hal yang pribadi this is just general reading ini hanya untuk general reading kalau misalnya kawan-kawan tertarik untuk lebih mengetahui apakah tanda tangan kamu hoki atau tidak untuk kamu misalnya kamu ingin chat dengan saya boleh silahkan foto dan scan tanda tangan kamu kasih tanggal lahirnya kamu kepada saya nama lengkapnya kamu nanti saya coba lihat kira-kira tanda tangan itu cocok atau tidak untuk kamu oke this is just fun reading and thank you for watching sending you so much love namaste